Intro Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX First Session Closing Pemirsa Bursa Efek Indonesia telah menyiapkan jurus terakhir bernama protokol krisis jika indeks harga saham gabungan terus mengalami gejolak parah dimana pihak Bursa Efek Indonesia dan otoritas jasa keuangan akan terus mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan dan bursa global di dunia dan seperti apa informasinya berikut liputan yang kami rangkum dalam segmen IDX Stainment Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Stainment program yang menjanjikan informasi mengenai dunia pasar modal Sobat Investor, Bursa Efek Indonesia telah menyampaikan jurus terakhir bernama protokol krisis jika indeks harga saham gabungan terus mengalami gejolak yang parah dimana pihak BI, SRO, dan OJK akan terus mencermati pergerakan IHSG dan bursa global lain di dunia Pihak Bursa mengungkapkan sebelumnya protokol krisis ini sendiri telah diterapkan pada tahun 2008 lalu saat terjadi krisis ekonomi global yang cukup parah Selain itu, BI menganggap penurunnya indeks harga saham gabungan ini tidak terlepas dari dampak penyebaran virus corona di berbagai negara Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan bahwa jika selama satu hari perdagangan indeks harga saham gabungan mengalami penurunan hingga batas toleransi 7,5% maka pihaknya akan segera memperlakukan protokol krisis dan jika penurunan terus berlanjut hingga menyentuh 10% sebagai otoritas pasar modal Bursa Efek Indonesia akan langsung melakukan suspensi bertahap secara otomatis protokol untuk menangani krisis jika terjadi misalnya penurunan yang sangat signifikan dengan batas toleransi di angka minus 7,5% untuk komposite indeks atau indeks harga saham gabungan maka kemudian kita akan melakukan aktifasi untuk krisis manajemen protokol kita dengan melakukan koordinasi sangat dekat di antara seluruh pengambil keputusan di tingkat otoritas maupun SRO Lebih lanjut, Hasan menambahkan bahwa pihaknya juga akan meminta kepada seluruh perusahaan yang tercatat di lantai Pursa untuk bisa memberikan informasi mengenai laporan keuangan pada tahun 2019 Hal tersebut dilakukan agar fundamental pasar modal dalam negeri dapat terjaga Perlu sahabat investor ketahui ini pada pekan lalu IHSG sempat mengalami koreksi tajam 2,63% ke level 5.539,38 poin Dengan jumlah ini IHSG sudah melemas 12,07% secara year to date Adapun transaksi saham di Bursa saat ini telah mencapai 3,18 triliun rupiah Dari sejumlah 2,89 miliar saham yang ditransaksikan dengan frekuensi 288,831 kali Selamat investor, sekian ada X7 hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya